Jadi ruang sampel itu definisinya itu adalah himpunan semua hasil atau outcome yang mungkin dari sebuah eksperimen atau percobaan. Jadi semua outcome, istilahnya itu kalau setiap hasil dari ruang sampel itu disebut sebagai titik sampel atau sampel point. Oke, dinotasikan biasanya S sama dengan buka kurung-kurawal ya, jadi seperti himpunan gitu ya, S himpunan isinya adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Putri Sukmadewi dari Fakultas Sastra dan Imum Pendidikan, saya dari program studi pendidikan matematika. Baik, ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah statistik ya pada materi peluang. Baik, pada materi ini akan ada dua materi ya, sub materi yang akan saya bahas, yaitu adalah ruang sampel dan kejadian. Nah, ruang sampel ini adalah konsep yang perlu Anda kuasai sebelum kita masuk ke peluang ya. Nah, peluang itu nanti akan masuk ke konsep kejadian, jadi dari kejadian itu kita akan melihat bagaimana konsep peluang gitu ya. Sekali lagi yang akan kita bahas adalah ruang sampel kemudian kejadian. Nah, pada materi ruang sampel, sub materi ruang sampel, ini ada lima hal yang akan saya bahas, yaitu ruang sampelnya itu sendiri, konsep ruang sampelnya, kemudian menghitung titik sampelnya bagaimana, setelah itu perluasan kaedah menghitung, kemudian permutasi dan kombinasi. Nah, nanti di menghitung titik sampel, nanti akan ada kaedah menghitung titik sampelnya bagaimana, kemudian perluasan kaedah menghitung titik sampel tadi, setelah itu ada cara lain, yaitu permutasi dan juga kombinasi. Nah, kelima ini, ini masih masuk dalam sub materi ruang sampel ya. Baik, saya akan pertama bahas tentang ruang sampel. Jadi, ruang sampel itu definisinya, itu adalah himpunan semua hasil atau outcome yang mungkin dari sebuah eksperimen atau percobaan. Jadi, semua outcome. Istilahnya, itu kalau setiap hasil dari ruang sampel, itu disebut sebagai titik sampel atau sampel point. Dinotasikan, biasanya S sama dengan buka kurung-kurawal ya, jadi seperti himpunan gitu ya. S, himpunan isinya adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, contohnya yang permuda Anda misalnya gini. Misalnya, ruang sampel untuk kejadian melempar sebuah dadu. Nah, yang mungkin hasilnya ketika kita melempar sebuah dadu itu kan munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, dan juga 6. Kan gitu? Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari ketika kita melempar sebuah dadu. Nah, itu disebut dengan ruang sampel. Isinya tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut sebagai titik sampel. Titik sampel, tadi berarti anggotanya dari ruang sampel, seperti itu. Contoh lain, misalkan ruang sampel dari melempar 2 koin. Jadi, misalnya koinnya, 2 koin ya, koin yang berdiri dari angka dan gambar. Berarti kan bisa jadi ketika kelemparan pertama yang keluar gambar dan angka. Setelah itu gambar-gambar, angka-gambar, dan angka-gambar misalnya. Jadi, akan ada kemungkinan, 4 kemungkinan. Nah, berarti ruang sampelnya itu adalah 4 kemungkinan yang terdiri dari gambar-angka, gambar-gambar, angka-angka gitu ya. Nah, titik-titik yang keluar tadi disebut dengan titik sampel, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya menghitung titik sampel? Kalau tadi kan ketika titik sampelnya, kayak misalnya tadi, dia hanya dadu misalnya. Dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, mengurutkan saja ya. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke 2 dadu, atau 3 dadu, atau dadu dan juga kartu misalnya. Atau dadu dan juga koin. Berarti kan ada cara menghitung titik sampel ketika sampelnya itu terdiri dari beberapa. Beberapa percobaan bisa jadi, atau beberapa alat yang digunakan gitu ya. Atau misalnya kita bicara, kayak misalnya plat nomor, BG, angka 4 digit, kemudian yang belakang huruf lagi gitu kan. Huruf, 2 huruf, 4 angka, 2 huruf. Berarti kan itu sudah melibatkan beberapa kaedah, beberapa produk kan gitu. Berarti ada cara menghitung titik sampelnya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah namanya kaedah perkalian, atau rule of product. Nah, rule of product itu, bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan, kemudian eksperimen 2 mempunyai Ki hasil. Maka, bila eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan, maka akan terdapat P kali Ki hasil. Jadi, akan terdapat P kali Ki hasil. Misalnya eksperimen 1 tadi koin, kemudian eksperimen 2 adalah dadu misalnya. Nah, kalau dadu sama koin, oh berarti akan ada misalnya dadu, dadu 1 keluar angka, dadu 1 keluar gambar, dadu 1 tadi angka gambar sudah ya. Kemudian dadu 2 keluar 1, berarti kan 1 ketemu dengan 2, 2 ketemu 2 lagi kan gitu. Berarti akan ada P kali Ki hasil. Jadi, dadunya ada 6, kemudian angka gambarnya ada 2, berarti 6 kali 2, oh akan ada 12 kemungkinan. Jadi, titik sampelnya ada 12 titik, misalnya gitu. Nah, contoh lain, maaf bukan contoh lain ya, kaedah yang lain. Kalau tadi kita bicara kaedah perkalian, kaedah selanjutnya adalah kaedah penjumlahan. Di sini ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi, kalau tadi eksperimen 1 dan eksperimen 2, nah di sini eksperimen 1 atau eksperimen 2. Jadi, kalau misalnya tadi dadu dan juga koin, maka di sini dadu atau koin. Jadi, kita punya dadu, kemungkinannya ada 6 angka. Nah, ada koin, berarti kan atau. Jadi, boleh, boleh. Yang keluar hanya 1, kalau tadi kan yang keluar ada 2 kan. Sekali dadu dilempar, berarti koinnya juga dilempar. Berarti akan ada 2 hasil yang keluar. Tapi, kalau atau ini hanya 1 yang keluar. Angkanya saja atau koinnya saja, gitu. Nah, ini dia menggunakan kaedah penjumlahan. Jadi, P plus Ki hasil. Nah, untuk memudahkan kalian, saya akan berikan contoh. Contoh ya, misalkan di sebuah kafe nih ada 5 kue. Ada kue sus, pie, martabak mini, kue koja, lemperayam nih misalnya. Kuenya ada 5 kue ya, berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kue. Kemudian minumannya ada 3 minuman. Ada jus, kopi, dan teh. Nah, berapa banyak pasangan makanan, kalau kita cuma boleh mesen 1 makanan dan 1 minuman. Jadi, pesannya hanya boleh 1 makanan dan 1 minuman. Berarti ada berapa banyak kombinasi, gitu kan. Ada berapa banyak pasangan yang bisa dibuat, gitu. Dari 5 macam menu, dan juga menu kue, dan juga 3 menu minuman. Berarti kan kita akan mengurutkan atau memasangkan, ya. Jadi, cara pertama yang paling mudah memang kita mengurutkan atau memasangkan. Nah, ini misalnya kan dengan cara mengurutkan, ya. Jadi, sus tadi dengan jus, pie dengan jus, martabak mini dengan jus, gitu kan. Koja dengan jus, lemperayam dengan jus. Jadi, 5 tadi dipasangkan dengan jus semua. Kemudian dengan kopi, 5 tadi dipasangkan dengan kopi semua. Kemudian, selanjutnya 5 tadi dipasangkan dengan teh semua. Nah, sebetulnya memang berarti akan ada yang kemungkinan pasangannya itu akan ada 15 pasang. Nah, 15 ini akan disebut sebagai titik sampel. Berarti ruang sampelnya apa? Ya, semua 15 anggota ini adalah ruang sampelnya. Semua kemungkinan yang mungkin ketika kita memasangkan kue dan juga minuman, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini cuma 5 kue dan 3 minuman, mungkin masih mudah ya ketika kita mengurutkan. Tapi, kalau kita sudah masuk ke 10 makanan atau 20 menu makanan dan juga 5 menu minuman, itu kan akan mulai banyak ya ketika kita memasangkan. Maka, kita perlu menggunakan sebuah cara lain gitu ya. Ketika kita hanya perlu misalkan, hanya perlu tahu oh berapa sih jumlahnya, kan gitu. Nah, berarti ada yang namanya kaedah perkalian atau rule of product, N makanan yang dijumlahkan. Makanannya ada berapa? Dihitung ya, jadi N makanan dikali dengan N minuman, sesuai dengan aturan yang tadi kita pelajari ya. Jadi, yang namanya kaedah perkalian, jadi kue dipasangkan dengan jus. Jadi, kue dan jus ketika dipasangkan ada berapa banyak kemungkinan? Oh, berarti ada 5 kue dan 3 minuman, berarti 5 x 3. Ada 15 titik sampel dalam ruang sampel tersebut, gitu. Dalam sebuah kejadian pasangan makanan dan minuman, gitu. Nah, kalau misalkan makanan dan minuman ini, misalkan kita buat dia atau. Berarti, ketika kita mau memesan sesuatu di kafe tadi, yang menunya 5 kue dan 1 minuman, 3 minuman, maaf ya. Kita mau pesen 5 kue dan 3 minuman, kita mau pesen hanya 1 menu saja. Berapa banyak kemungkinan ya titik sampelnya? Atauan berarti ya, kalau nggak pesen makanan, ya pesen minuman, kan gitu. Berarti ada 5 kemungkinan dan juga 3 kemungkinan. Oh, berarti 5 plus 3. Ada 8 kemungkinan, kalau nggak pesen sus, pie, martabak mini, koja lempar ayam, ya pesennya jus, kopi, teh, gitu. Jadi, kalau kita pakai mau memasangkan, gitu ya. Biasanya memasangkan itu ciri khasnya dan, kalau misalnya kita mau mengambil salah satu, itu ciri khasnya biasanya atau, Nah, kita menggunakan penjumlahan, gitu. Contoh lain nih, misalkan. Ada atlet olahraga terdiri dari 4 orang pria dan 3 orang wanita. Jadi, ada 4 pria, 3 wanita. Mau ngambil pasangan 1 pria dan 1 wanita. Nah, ini kan memasangkan lagi, ya kan. Kalau mau pakai cara pria pertama, misalnya dipasangkan dengan setiap 4 pria dengan 1 wanita yang sama. Kemudian, 4 pria lagi dengan wanita kedua. Kan, bisa ya. Atau dengan cara yang mudah ya tadi, dengan cara mengalihkan ya, rule of product. Berarti, 4 dikali 3 akan muncul 12 pasang, gitu. Ini ada contoh ketiga juga. Contoh ketiga ini, sama dengan tadi atlet, ya tetap pria dan wanita. 4 orang pria, 3 orang wanita. Tapi di sini, kita hanya akan memilih 1 orang saja wakil. Tidak terpatas, laki-laki atau pria. Jadi, wakilnya 1 dari kelompok tadi. Oh, berarti kemungkinannya adalah 4 pria dan 3 wanita tadi, kan ya? Berarti dijumlakan 4 pas 3, ada 7, gitu. Jadi, titik sampelnya ya 4 pria tadi dan juga 3 wanita, gitu ya. Saya rasa cukup jelas ya perbedaannya antara rule of product dan juga yang satunya tadi adalah rule of sum. Jadi, perkalian dan penjumlahan. Perkalian tadi cirinya kita menggunakan dan, dan dia pemasangan ya, memasangkan. Kalau rule of sum, penjumlahan, itu cirinya ada di atau. Dan dia mengerjakannya dengan menggunakan penjumlahan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, sub materi selanjutnya, yaitu perluasan kaedah menghitung. Nah, perluasan kaedah menghitung ini apabila, kalau tadi kan hanya ada 2 eksperimen. Nah, kalau misalkan dia ada N eksperimen atau lebih dari 1 eksperimen, jadi bukan cuma menu dan makanan, tapi ada makanan, kue, misalnya. Kemudian ada dessert, minuman. Kemudian minumannya misalnya ada minuman hangat, minuman dingin. Nah, caranya gimana? Sama, cuma kita tinggal perkaliannya jadi tambah. Misalkan kaedah perkalian berarti P1 dikali P2 dikali titik-titik sampai Pn ya. Sampai berapa banyak percobaan yang memang dibutuhkan untuk perkalian. Kemudian penjumlahan juga begitu, P1 plus P2 sampai dengan Pn. Bisa nggak kalau misalnya digabung? Ternyata ketika kita melakukan sebuah percobaan, ada penggabungan yang antara perkalian dan penjumlahan. Bisa jadi, gitu. Jadi, bisa jadi ada, oh ini dikalikan dulu, dipasangkan, kemudian dari pasangan-pasangan ini ternyata akan dipilih yang mana. Bisa, jadi dikalikan dulu, kemudian dikalikan lagi, dikalikan lagi, baru kemudian dijumlahkan. Itu bisa, bisa saja terjadi ya. Jadi, sekali lagi, untuk perluasan kaedah menghitung, itu hanya, tidak ada aturan lain ya. Jadi, kalau P-nya, misalnya kejadiannya ada 7 ya, P1, P2, kali sampai P7. Kemudian, kalau penjumlahan juga situ, P1 plus P2 sampai dengan P7. Jadi, tinggal berapa banyak percobaan yang mungkin terjadi. Gitu aja. Baiklah, ini adalah contoh untuk perluasan kaedah menghitung ya. Baik, misalkan di sini gini. Berapa banyak jumlah kata dengan 3 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C? Berarti kan ada eksperimen 1 untuk A, untuk A, B, C. Kemudian, ada eksperimen 2 untuk A, B, C. Dan ada eksperimen 3 untuk A, B, C. Nah, eksperimen 1 dan eksperimen 2 tidak boleh ada huruf yang sama. Berarti, akan memasangkan nih, A pasangan, misalkan dengan cara mengurutkan ya. Berarti, A, B dengan C. Kemudian, cara kedua, dengan cara mengurutkan ya. Berarti, A, C dengan B. Kemudian, selanjutnya ada B, A, C. Cara ketiga, B, C, A. Kemudian, ada C, A, B. Kemudian, ada C, B, A. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu kan A muncul 2 kali di awal ya. B muncul 2 kali di awal. C muncul 2 kali di awal. B juga gitu. Muncul 2 kali di tengah. A juga muncul 2 kali di tengah. C juga muncul 2 kali di tengah. Begitu pula dengan di terakhir ya. Di kata ketiga, A juga muncul 2 kali. B juga muncul 2 kali. C juga muncul 2 kali. Nah, ini dengan cara mengurutkan. Kemudian, kalau dengan cara kaedah menghitung tadi, gimana? Cara 1 kan ada 3 kemungkinan yang mungkin muncul. Ada 3 huruf yang mungkin muncul. Ada A, B, dan C. Pada eksperimen cara kedua, itu hanya ada 2. Kenapa? Karena tidak boleh muncul angka yang huruf yang sama. Berarti kan, kalau misalnya tadi A, B, C sudah muncul. Misalkan 1 sudah muncul, berarti yang kedua tinggal muncul B, C. Yang ketiga tinggal C-nya saja. Jadi, hanya ada 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan juga 1 kemungkinan. Berarti ada 3 kali 2, dan juga kali 1. Maka akan ada 6 cara. Jadi, dengan cara mengurutkan, diurutkan, semuanya dijabarkan ya, mana kemungkinan yang mungkin. Kemudian, dengan kaedah perkalian, itu adalah dengan menggunakan cara kaedah menghitung dengan menggunakan perkalian, atau rule of product. Jadi, 3 kali 2 kali 1, di mana ada 3 eksperimen yang mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.